Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nangpa nambayan Permasalahan jalan perumahan komplek bumi Intan Rahayu di kawasan jalan Pramuka Gang Pembina 4 Banjarmasin Timur Nah sudah sekitar 1 tahun tertutup aksesnya bagi warga Ternyata kada hanya dimediasi oleh kepolisian Tapi laporannya juga masuk ke DPRD Banjarmasin Jalan Nambung Makurat Banjarmasin Tengah Nah pemirsa berikut habar lebih lengkapnya Intro Permasalahan jalan perumahan komplek bumi Intan Rahayu di kawasan jalan Pramuka Gang Pembina 4 Banjarmasin Timur Nah sudah sekitar 1 tahun tertutup aksesnya bagi warga Jalan Rahayu Gang Pembina 4 RT 07 Keluran Sungai Lut Banjarmasin Timur Ternyata kada hanya dimediasi oleh kepolisian Tapi laporannya juga masuk ke DPRD Banjarmasin Jalan Nambung Makurat Banjarmasin Tengah Warga penduduk asli wan warga kompleks serta perwakilan developer Nang Bertikai datang ke rumah wakil rakyat Ditemui Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali Eb Bersama anggota Komisi 1 wan Komisi 3 DPRD Banjarmasin Di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin Jelang tengah hari Kamis 9 September 2021 Namun dalam pertemuan ini terjadi perdebatan yang panjang Kemudian ditengahi oleh pemerintah kota uan anggota DPRD Banjarmasin DPRD Banjarmasin Tengah Tetapi kan ini seolah-olah ada semacam gambaran Bahwa ini maul-olah waktu Nah secara tertentu seperti apa Ini kalau menurut baca Bapak ini kan bahwa Bahwa jalan dan segala macam itu Ketika ada perlakuan khusus Nah menurut bahwa Bahwa di namanya dibanjari Terdekat Sejalan-sejalan khusus Nah mungkin kalau menurut baca Kita minta satu pipi untuk tegas Kita bisa membuka sebetulnya Jadi lu mengharap Ini menghadiri sebuah perjalanan Ini dari Bapak-bapak ini seperti apa sih Dari Polres Kulut Tibaji malah ada dari Grimsus Polder Sebenarnya dari pihak kepolisian itu Sama seperti kita Karena ini damai di pihak organ Sebenarnya ini konflik sosial di masyarakat Di dalam konteks perluman sendiri Terkait yang Pak Isna ini sampaikan Saya yakin Lepo Pertu tahu Pak Apa yang menjadi kewajibannya Karena timur uang itu sudah kami sampaikan Melewati asosiasi Asosiasi yang menolongi ambil tanya Dan kewajiban dari pengembang itu Menyalahkan aset ini juga tidak boleh main-main Pak Masih dalam aturan Itu mau gak habis Lalu teman-tanya Ini kan ditulis solusian Dan ini komitmen pausat tadi Mereka siap menggaji Ya kan kasih Menggaji ketugas Penjaga di situ Ya kan Ini tawaran Ini solusian Yang bisa kami laksanakan Dalam kondisi Aturan yang ada saat ini Nah Kemudian di dalam pelaksanaan Kegiatannya ada Memang di dalam Pesu rapat ini Ada Keluarga Pertaran Memangnya Satu kesimpulan Mereka akan rapat Kebalik ke dalam Nah itu kan Jadi di dalam Kegiatar warga mereka sendiri Nah ini yang mungkin Akhirnya Keputusan warga berbeda dengan Keputusan yang kita rapatkan Dalam rapat koordinasi One Mediasin Yang berlangsung hampir 2 jam ini Kada dicapai Kata sepakat mengenai Permasalahan jalan Yang biasa dari warga Untuk berlulalang Baik menuju ke sekolah Atau mengaji ke TPA Alkausar Yang wajah ini dipagar Seng pembatas Oleh warga di komplek perumahan Agar dibongkar Kemudian diganti dengan portal Yang dijaga Oleh seorang pengamanan Ketua Komisi 1 Saud Natan Samusir Wahetakuni Perima tipi usaha pertemuan Memedahkan Bahwa dalam pertemuan Di tingkat keluruhan One Kecamatan Sudah dicapai Kata sepakat Bila batas komplek perumahan One perumahan warga Akan dibangun portal Namun kata sepakat tersebut Kada diindahkan oleh Warga komplek Yang tetap berkeinginan Untuk menutup Akses jalan tersebut Politisi PD perjuangan ini Pun menegaskan Semestinya warga komplek Mematuhi kata sepakat Yang sudah disetujui Oleh kedua belah pihak Kesepakatan di Kecamatan tadi kan Untuk dibangunkan portal Dengan jam buka tutup Jam berapa-jam berapa Sudah disepakati disitu Biaya untuk menjaga portal Sudah di Ada yang bertanggung jawab Nah ini yang Tidak dilaksanakan oleh Warga komplek Justru mereka melakukan Rapat lagi Dengan Merubah Artinya Tadi pakai portal Sekarang tutup total Seperti itu Itu yang terjadi Makanya sampai kelewan Seperti ini Intervensi pemerintah Apa bisa lho Pak Ini menyelesaikan ini Pemerintah kota Yang menjelaskan Karena Pemerintah itu kan Menjadi payung hukum Untuk Untuk masyarakat ya Ya disini Sebagai kesimpulan Tadi Jalankan aja Apa yang sudah disepakati Oleh pemerintah Jadi pol PP yang akan Melaksanakan itu Sepertinya Ketua komplek Bumi Intan Rayu Deddy Kocososilo Menyatakan Ditutupnya kembali Pembatas jalan tersebut Dan teran sebelumnya Setelah dilakukan Buka tutup Justru terjadi Beberapa kali pencurian Namun setelah ditutup Total Ternyata warga di komplek Kada pernah kehilangan lagi Kalau keinginan warga Tetap tidak dibuka Sampai saat ini Memang seperti itu Warga di komplek Karena Usawarah terakhir Ada Belia W.O Wall out Dalam kesepakatan Yang diserahkan ke kami Yang W.O sih Bapak? W.O dari Pak Fahdi sendiri Pak Fahdi W.O ya Karena memang Ada Ada ketentuan dari warga Yang tidak bisa beliau Penuhi Yaitu Menjamin bahwa memang Amannya sama dengan Saat ini Saat ini yang kita rasakan Itu yang tidak bisa diserahkan Tadi kan ada penawaran Sampai nanti dibuka Pak Fahdi kan Membiayai Katanya petugas yang menjaga Disitu Nah gimana tuh Pak? Kami malah Antusias sekali kemarin Makanya ada rapat terakhir Setelah kecamatan Itulah yang Menjadi pedoman kami Setelah dinyatakan Kami ingin Pernyataan bahwa Menjamin keamanan Di wilayah situ Karena kita sudah Mengucurkan Apa namanya Uang lah untuk Membiayai Petugas keamanan di muka Tidak mungkin kita kan Luar belakang depan Agak Beratkan warga Sementara itu Perwakilan warga Ahim menyatakan Pertemuan antar Kedua belah pihak Sebelumnya telah disepakati Adanya portal Nang buka tutup Namun setelah Kesepakatan disetujui Ternyata ada Interen dari warga komplek Nang bersikeras Tetap menutup Pembatas jalan tersebut Artinya kepada Pemerintah kota DPR Legislatif dan eksekutif Kedua belah Artinya Yang mana Yang misi Yang sudah tertuang Dalam misi Banjarmasan Meman Segeralah terlaksana Artinya Disini Untuk Suruhlah perda Artinya Pendegang perda Untuk Untuk melakukan Ini Pembongkaran Portal itu Tadi Karena kan Sudah ada Kesepakatan Jadi Jangan berlarut-larut Lagi Masa ini